S. Mencair Mayat-mayat pendaki Everest bermunculan Diperkirakan ada 300 orang yang meninggal saat berusaha mencapai puncak Everest sejak pendakian pertama pada tahun 1922 dan 200 mayat kemungkinan masih ada di gunung tertinggi tersebut karena jasadnya tidak berhasil ditemukan. Berkat melelehnya es di puncak Everest karena dampak perubahan iklim, mayat-mayat yang sebelumnya tertimbun akhirnya bermunculan satu persatu. Jasad-jasad yang selama bertahun-tahun terkubur kini mulai terlihat. Pada 2017, anggota tubuh pendaki yang mati dan membeku mulai muncul ke permukaan tanah dan sejak saat itu, lebih banyak lagi mayat yang ditemukan seiring mencairnya lapisan es di Everest. Menurut petugas setempat, kemungkinan jumlah penemuan ini akan semakin meningkat pada musim semi dan musim panas mendatang. Dengan banyaknya jenazah yang ditemukan di gunung Everest, tampaknya pemerintah tidak bisa membiarkannya di sana. Meski begitu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika memindahkan mayat dari Everest, termasuk soal biaya, anggota keluarga, dan juga faktor politik, sebab gunung Everest terletak di antara Nepal dan Tibet. Diketahui bahwa untuk membawa turun jenazah dari Everest, perlu biaya hingga 70 ribu dolar Amerika Serikat atau setara 700 juta rupiah. Para pendaki yang ingin mendaki Everest juga kerap mengatakan bahwa ketika mati, mereka lebih suka dibiarkan berada di gunung. Hal ini mungkin terdengar suram, tapi ada niat mulia di baliknya. Mayat mereka bisa menjadi penanda bagi pendaki lain untuk membantu mengarahkan ke jalur yang benar. Everest yang menjadi bagian dari Himalaya berdiri 8.848 meter di atas permukaan laut, puncaknya tertinggi di dunia. Study pada 2015 mengungkapkan bahwa gunung ini sudah kehilangan gletser dan lapisan esnya sebanyak 70-99%. Tentu saja, saat ini jumlah es yang mencair semakin banyak sebagai dampak perubahan iklim. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!